Sahabat-sahabat sekalian ada yang bertanya apa hukumnya jual beli online Karena sekarang lagi booming jual beli itu sudah di dunia maya bukan di dunia nyata Ya sekarang bahkan sualayan gitu ya mall, toko-toko sudah mulai sepi Kenapa? Karena orang ya belanjanya gak usah ke toko Tinggal buka hp, smartphone, sudah bisa belanja, datang aja langsung ke rumah kita Tentu lebih efisien, tapi apakah lebih efektif? Ya ini jadi kajiannya, karena kadang-kadang kalau langsung kita jelas melihat barangnya Kalau online ya namanya dunia maya, kadang-kadang apa yang dipromosikan tidak sesuai dengan kenyataan Apa hukum jual beli online? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tentu di dalam Islam segala sesuatu pada asanya boleh Kecuali ada larangan yang spesifik dari Al-Quran dan Hadis Segala sesuatu itu hukumnya asanya boleh Ya kecuali ada dalil yang mengharamkannya Dan jual beli online ya itu boleh-boleh saja gak ada larangan Karena Al-Kitabah, Al-Khitabah, ya hukum tulisan, chatting gitu ngetik Itu sama dengan hukum ucapan gitu di usul pikih Maka tentu jual beli online itu dibolehkan Tapi tidak bisa boleh asal boleh Tidak boleh liar karena dunia maya namanya bukan dunia nyata Tentu harus ada syaratnya Maka setidaknya ada beberapa syarat dibolehkannya jual beli online Yang pertama tentu barangnya adalah barang yang halal Yang kedua yang jual belinya sudah balik Ya artinya orang-orang yang sudah mapan secara pemikiran Dan sudah bisa memilih, memilah mana yang halal, mana yang haram Mana yang baik, mana yang buruk dan lain sebagainya Selanjutnya juga harus jelas status penjualnya Apakah penjualnya itu adalah pemilik barang Apakah penjualnya itu hanya maklar saja, dropship Atau mungkin reseller hanya wakil saja dari penjual Itu nanti ada fikihnya lagi Karena dia dapat keuntungannya nih reseller dari mana Dari pembeli, dari penjual Dropship, dari penjual, dari pembeli, atau dari dua-duanya Itu ada aturannya, tapi setidaknya harus jelas dulu Ini barang milik siapa Karena ijam kabul itu harus sama pemiliknya Kecuali kalau pemiliknya sudah mewakilkan kepada reseller itu Selanjutnya juga harus jelas kesepakatan bayarannya Apakah transfer, apakah COD, gitu ya Di tempat nanti dibayarnya dan lain sebagainya Itu harus disepakati dulu di awal Jelas juga barangnya kalau dipromosikannya X Maka datangnya harus X Kalau dipromosikannya bahwa barangnya, bahannya dari B Maka harus B datangnya Jangan sampai C, D, dan lain sebagainya Itu syarat-syarat dibolehkannya jual beli online Karena syarat-syarat tadi Untuk menjadikan ya tindakan preventif dari bayar al-ghoror Atau jual beli yang sifatnya samar, manipulatif, menipu Itu dihindari Makanya ada syarat-syarat tadi Mudah-mudahan mafum adanya Kita berbisnis di dunia online Kalau dengan aturan agama tetap tidak akan ada orang yang terzolimi Dan kita tentu sebagai penjua juga akan terjaga integritas kita Dengan syarat-syarat tadi Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan bermanfaat